Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Universitas Pancasila yang Unc Kampusnya keren, cocok nih saya disini Jadi mbak-mbak kantin Nama saya Fianita Pengen nyasih via Valen Kalau ngomongin sekolah Saya tuh keinget waktu SD Saya tuh suka sama cowok namanya Dio Bukan Doi Dio itu ganteng, pinter Cuma kalau ngupil, upilnya ditempel di bawah meja Dan itu yang membuat saya terpikat Kalau dulu udah ada JKT48, saya bakal bilang ke Dio Dio, I love you Cuma sayangnya dulu gak ada JKT48 Adanya didik kempot Dio, neng stasiun balapan Dan waktu saya SD itu lagi maraknya lagi terkenal yang namanya geng Di kelas saya juga ada geng, ada dua Yang satu namanya geng pendiem Kayak ini Yang satunya lagi geng rame Geng, geng Kalau geng pendiem itu Saya penasaran kan Gimana kalau mereka kumpul Saya coba menguping Saya dengerin Kok gak ada suaranya Ternyata mereka kalau kumpul Silent reader Kalau geng rame Mereka itu identik dengan hedon Ngomongin harta Ngomongin bedak Lu cinta luna Kalau yang lain Bingung dengan geng Saya waktu dulu fokus belajar Belajar gimana caranya Bikin geng baru Dan setelah lulus SD Saya itu masuk sekolah di Ponorogo SMP Namanya itu SMPN 1 Babadan Cuma orang Ponorogo Ngebacanya itu memakai hukum tajwid Jadi apabila non sukun bertemu bak Dibacanya ikhlap Bacanya bukan babatan Mbabatan Dan di sekolah Mbabatan ini Saya itu masuk Kelas yang spesial Bilingwall kelas Dan kelas Bilingwall itu Saya itu juga senang sekali Karena Pelajarannya itu banyak Which is Dengan pelajar Dengan pelajarannya sangat banyak Uang jajan saya Semakin menjadi-jadi Jadi tak terlihat Di saat itulah Saya sadar Saya akhirnya Sering kemusola Minum air wudu Udah gratis Halal lagi Dan di kelas Bilingwall itu Kalau mau disayangin sama guru Itu harus jadi yang terpintar Tapi karena saya ingat Ngomongannya Mas Panji Lebih baik Menjadi beda sedikit Daripada lebih baik Menjadi lebih sedikit Salah-salah Sedikit lebih beda Lebih baik Daripada sedikit lebih baik Akhirnya saya memilih Untuk berbeda Yang lain Di kelas Belajar Saya di kelas Tidur Besoknya dipanggil BK Kamu yang tidur di kelas kan Eh sekarang ke BK Maaf Pak Mau dihukum ya Enggak Di BK ada bantal Dan di kelas Bilingwall itu Kami kan anak pintar ya Jadi kalau jam kosong itu Kami susah Bingung Masa depan Mulai kosong Bayangan TKW Menjadi-jadi Kalau Semakin banyak jam kosong Saya akan belajar Belajar ngepel Nyapu Cara Menyapa majikan Terima kasih Terima kasih saya Fianita Luar biasa Fianita Fianita ini adalah Fianita ini adalah seorang siswa Akselerasi ya Langsung saja komentar Terima ku Silahkan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau buat Fianita sendiri sih Kayaknya kalau dari teknik Ini deadpan maksudnya ya Deadpan Diam Tapi ngomongnya Tajem gitu ya Kalau buat deadpan itu sebenarnya agak lebih susah sih Apalagi kan kalau kita Sekarang kan di Universitas Pancasila nih Di tempat Dimana disini tuh Gak semuanya juga ngerti stand up gitu Dan juga gak semuanya juga bisa Bisa kena hanya dengan verbal gitu Menurut gue nih tantangannya lebih berat Dibanding Arief Brata Karena Arief Brata Masih bisa gerak Untuk menambah kelucuan Kalau dia gak bisa gitu Dan ini saya acung ngejempol untuk Hijaber yang bisa menjaga sikap seperti ini 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 iya Karena Iya Karena untuk beberapa Beberapa stasiun televisi Ketika ada Sudah berhijab Terus ada gerakan-gerakan Yang agak lumayan risk Kan itu biasanya Suka kena tegoro juga gitu Tegor sama siapa? Mabak Masa mabak sih? Bategor Bategor Makanan Bategor 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 Iya gitu Jadi Iya Iya Gitu Jadi aman Aman banget Maksudnya untuk Untuk Vianita Untuk tampil Berhijab Dan sopan Terus juga materinya juga Tidak mengurangi kelucuan Dari materinya juga Terus Kalau buat teknik sih sebenarnya Kalau saya sih sebenarnya Lebih fokus ke Apa yang akan kalian lakukan Setelah jadi stand up comedian Karena banyak anak stand up Yang masuk ke industri Terus akhirnya mental Gara-gara Revolusi Revolusi mental Revolusi mental Mental Ya Ya gitu Itu karena materinya Kadang-kadang gak bisa Masuk ke Apa ya Maksudnya Ke hal yang lebih Dibutuhkan saat itu Gitu Kalau Arief Brata Tadi kelihatan Siap dia gitu Maksudnya Dengan respon dari penonton Dan segala macem Kalau dia nih Tenang doang Tapi gak bisa ngebales situasi Yang harusnya ditambahin sedikit lah Kalau ada respon dari penonton Gitu aja sih Oke Cukup Wus? Ya Rawat Rawat sih? Rawat cukup kan Rawat enough Gokil banget Setiap kata Vani Oke Pada silahkan Pade Vianita Kamu kelihatan banget Rapih banget Dan kamu Konsisten Yang mungkin yang dimaksud Defpand Uus tadi Saya juga Mungkin Mencatat bahwa Kamu Konsisten banget Gak goyang sama sekali Ada beberapa yang gak dimakan Tapi kamu tetap dengan itu Dan menurut saya itu Moral Mental yang keren banget Ada beberapa yang tadi Sebetulnya kamu harus cepat Mungkin tempo yang sedikit Dinaikin ya Tapi kamu tetap dengan ini Walaupun Aku lihat sih Kamu gak ada kekhawatiran sama sekali Kalau toh di act out Act outnya memang cuman depend Kayak gitu ya Tapi kamu berat Sekali garis bawahnya Di ekspresi Menurut saya itu kuat banget justru Di belakang tadi Kamu terlalu cepat menutup Tadi apa Sebenarnya Ada pansen yang Bukan itu Tapi saya tiba-tiba lupa Jadi Pakai pansen yang itu Oh Oke 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 Jadi improve tadi Buat terakhir Enggak Materi Mengisi Jadi itu Terus kan Harus diganti kan Namun demikian Tetap jangan langsung ditutup Biarkan aja mereka ketawa dulu Karena ketika kamu tutup Ibaratnya penonton itu Setelah mendengar lucu dari kamu Kamu bebani lagi pikiran yang lain Ya Itu aja sih sebetulnya Aku bangga dan aku kepengen kamu Terus sampai ke atas Karena kita gak punya perempuan Yang bener-bener stand upnya bagus Amin Keren banget Terima kasih Terima kasih ya Pak De Panji silahkan Vianita Waduh Respek Respek Vianita Nice Ketawa juga gak apa-apa Vianita Ketawa Lepas aja lepas Pasti pengen ketawa ya Ayo Ayo Gak apa-apa ketawa juga gak apa-apa Kondisi dimana kamu gak ada act out Dan gak ada ekspresi wajah Itu Membuktikan bahwa Kamu membutuhkan akurasi Yang lebih tinggi dari sisi verbal Dan itu menurut gue Sulitnya bukan main Nah lu tuh harus akurat Akurat dari pemilihan kata Pemilihan diksi Timing komedinya Titik komanya Terus Nada yang dipakai Itu menurut gue Menunjukkan kesulitan yang luar biasa Kualitas terbaik dari kamu Menurut gue Justru bukan itu Itu bagus Tapi ada lagi yang jauh lebih bagus Karena gue ngeliat di Kita udah ketemu tiga kali ya Ini dua kali disini Dan satu kali waktu audisi Kalau gue gak salah Yang bahkan gak punya Gak dimiliki sama temen-temen lu yang lain Adalah ketenangan lu Dalam menanggapi reaksi penonton Menurut gue tuh bagus banget Lu ngerasa penonton Bereaksi satu sisi Lu kemudian Ada tanggapannya gitu Kemudian lu salah ngomong Lu benerin tanpa harus grogi Dan itu menunjukkan kematangan Lu adalah contoh sempurna Bahwa komedi datang dari sesuatu Gak pada tempatnya Jadi misalnya penampilan kayak gini Tiba-tiba ngomong sesuatu kayak Witches gitu Di tengah-tengah ngomong ada Witches gitu Menurut gue Mungkin orang disini Gak terlalu nangkep Komedinya lu Karena mungkin tidak terlalu banyak gerak Tapi gue bisa jamin Lewat pengalaman stand-up komedi gue Lu adalah salah satu stand-up komedian Terbaik yang mungkin gue lagi lihat saat ini Nah tinggal Tinggal Yang susahnya jadi lu Adalah sangat-sangat Sangat susah Untuk mempertahankan level akurasi lu Pada jarak yang sangat panjang Kompetisinya masih sampai Juli atau Agustus Jadi asah diri lu Untuk bisa selalu baik ya Makasih banyak Terima kasih Heja Ojo Lali Saksikan Suci 8 Setiap Sabtu jam 7 malam Hanya di Kompas TV Dan jangan lupa Kunjungi Youtube stand-up Kompas TV Buat subscribe Comment dan like sebanyak-banyaknya Let's make love